Viral di media sosial sebuah video menunjukkan seorang pengemis di Blitar dijemput menggunakan motor PCX Video itu dibagikan melalui postingan sebuah akun TikTok Adbenswahi yang memperlihatkan aksi pengemis wanita paro baya yang bikin geleng-geleng kepala dan membuat geram netizen Yang membuat geram adalah ketika pengemis tersebut sedang mangkal di sebuah traffic light simpang 4 yang disebut-sebut berada di wilayah-wilayah Lodoyo, Kabupaten Blitar Saat itu, pengemis wanita paro baya itu mendapatkan belas kasihan dari seorang pengendara Honda Beat dengan memberikan sejumlah uang Sesaat kemudian ketika hendak pergi ternyata akun yang mengambil video tersebut mendapati pengemis paro baya di wilayah Blitar itu dijemput seseorang menggunakan motor PCX Tentu hal itu mengundang rasa geram netizen yang ternyata seorang pengemis lebih berada daripada orang yang memberikan uang Sontak, unggahan ini langsung mendapatkan komentar beragam dari netizen Saat di akhir video memang terlihat jika pengemis dengan jilbab hitam tersebut dijemput laki-laki memakai jaket warna ungu yang mengendarai PCX Jika menilik dari harga kendaraan tersebut berada di kisaran 25 jutaan rupiah Sedangkan untuk pemberinya yang mengendarai Beat, antara 15 sampai 19 juta rupiah Banyak warga net yang memilih tidak memberikan uang kepada pengemis dan memilih untuk membeli makanan dari penjual yang perlu dibantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!